selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya kemengenai saya lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang pertama indi, kedua adro, ketiga ptba, keempat itmg, kelima untr ke enam doit dan ketujuh harum kita langsung saja ke indeks hari ini indeks cukup bagus kembali melanjutkan kenaikan dan tutup di harga 6072 naik 0,4% kalau dilihat transaksi hari ini ada di 9,9 triliun asing hari ini net buy di 606 miliar kita langsung saja ke technicalnya secara technical ya bisa dikatakan yes kayak bagus sayangnya tetap naiknya membuat gap sempat turun tadi tapi masih ada gap kecil ya belum ketutup sempurna dan untuk minggu depan tetap masih ada peluang ISG akan mengarah ke 6.100 jadi minggu depan ISG masih berpeluang uji resisten 6.100 dan kalau nanti gagal breakout tetap peluang menutup gap ini juga ada untuk ISG jadi tetap fokus pada sahamnya yang sudah profit-profit dia pasang trialing stop karena dilihat hari ini juga ada yang sudah profit besar kan di sesi 2 kempes dia turun nah jadi jangan sampai kehilangan profit kalau bisa ya dipasang trialing stop seperti itu untuk ISG ISG juga masih di dalam pola ascending triangle nya ya ini masih bisa berjalan menurut saya dan kalau dilihat ini pola imported and soldernya ini sepertinya bisa juga ya masih tapi yang lebih valid kalau saya lihat ya pola ascending triangle indikator MACD membentuk golden cross tapi masih tipis ya bercat di atas 0 terbentuk ya lihat minggu depan semoga aja ISG bisa compim breakout dari 6.100 kalau breakout ya peluang bagus saham-saham akan rally kita langsung saja ke saham pertama hari ini ditutup naiknya cukup tinggi 3,13% ke harga 1.315 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi seminggu ini ya 2 hari asing terus jualan yang cukup besar bahkan dari minggu lalu baru mulai akumulasi 3 hari ke belakang tapi tipis masih kalau dilihat dari broker samarinya indi malah didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical indi ya cukup bagus terus hari ini naik dengan volume yang signifikan lebih tinggi dari volume 2 minggu sebelumnya tapi sayangnya dia membuat ekor panjang dari atas ke bawah ya bisa dibilang resisten 1.360 cukup kuat menahan harga indi tapi kalau indi minggu depan mampu breakout 1.360 sampai 1.400 ini ada peluang dia membentuk double bottom ini kalau bisa diperhatikan ini bottom ini juga bottom kalau ditarik time frame lebih kecil misalnya 4 jam nah kan lebih terlihat ini dia bergeraknya dalam bisa dibilang resisten 1.360 cukup kuat yang terbentuk bahkan dari 18 Juni jadi dari 1 bulan yang lalu 1.360 cukup kuat nah nanti kalau minggu depan mampu lewat 1.360 sepertinya bakal rally lebih tinggi untuk indi yang penting sabar kalau dilihat harga batu bara juga lumayan sudah di atas 146 bayangin sudah naik dari 2 bulan yang lalu sudah naik hampir 50% sedangkan sama-sama itu baru belum aja ya tapi kalau dilihat ya ini-ini mulai ada perlawanan atau mulai terindikasi juga akumulasi bahkan dari Mei ya dari Mei dia nggak pernah turun dari 1.270 selalu dipertahankan mantul dari 1.270 naik sampai 1.400 gagal turun lagi dan ini dia lihat belum pernah membuat low lebih dari 1.250 kalaupun turun dia mentok 1.250 ditarik naik ya low-nya di tanggal 13 Juli itu di 1.260 jadi ya ini lihat minggu depan kalau minggu depan dia mampu breakout minimal aja dulu di 1.360 tapi lebih bagus langsung 1.400 bakal rally dan ini bisa confirm double bottom jadi seperti itu untuk indi kalau dilihat dari indikator MACD memang masih melandai tapi sudah membentuk guard down cross kalau ditarik apakah ini ini juga terlihat harga sahamnya turun indikatornya naik ya konfirmasinya memang 1.400 kalau sudah di atas 1.400 bisa terkonfirmasi double bottom dan juga bullish diaper gain dan arusnya 1.550 gampang dicapai oleh indi tapi ini disclaimer on keputusan di tangan masing-masing jadi seperti itu untuk indi kita langsung saja ke saham kedua ada adro yang hari ini ditutup di harga 1.240 naik 1.22% kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker saham harinya adro hari ini didistribusi kalau dilihat dari seminggu yang lalu kalau di low ya terlihat juga adro masih didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical adro hari ini gagal lagi breakout resistance psikologisnya kalau saya bilang resistance psikologisnya itu ada di 1.250 berapa kali dia coba namun terus gagal tapi yang bagusnya adro terus membuat low baru dan juga adro mempertahankan 1.200 ini kalau dilihat dia ini reject bahkan ini dari kapan nih dari awal bulan lalu dia reject terus bisa dikatakan 1.200 itu support kuat adro bagi bapak ibu yang belum punya yang mau coba spekulasi buy yang penting sabar ya bisa beli adro jebol 1.200 cut loss saja dulu nanti buyback sekalian di bawah karena juga ada potensi kalau adro ini jebol 1.200 jadi dia akan kembali ke 1.160 tapi kalau market makernya memang mau mengarahkan adro ini ke atas ya kecil kemungkinan sampai turun dari 1.200 itu saja hari ini saja dia coba breakout sayangnya gagal dan kalau dilihat dia hari ini low-nya ada di 1.225 penutupan kemarin di 1.225 jadi hari ini juga adro gap up tapi ditutup oleh ekornya ke bawah dan dia mantul lagi ke atas jadi lihat minggu depan semoga saja ada peluang bagus karena harga batu barat juga masih tinggi masih di atas 140 kalau dilihat ya ada peluang adro lanjut naik terdekat 1.250 kalau bisa tutup di atas 1.250 ada peluang bagus apalagi dengan volume masih sama target saya 1.400 semoga bisa dicapai adro dalam 1-2 bulan ke depan yang penting yang penting selama di area trading plan kalau ke 1.400 dia harus naik sekitar 11% cukup ideal cut loss cuma 4% cut loss saja kalau jembal 1.200 5% target profit nya 11% lumayan 1 banding 2 tapi sebagai trader jangan cuma berharap dia ke 1.400 kalau dia gejala-gejala nggak mampu lewat 1.300 mending profit taking dulu atau di 1.450 dia gagal breakout profit taking dulu yang penting amankan profit nanti buyback lagi dibawahkan sudah tahu ini adro support konyat di 1.200 kalau dia misalnya gagal 1.300 dia akan koreksi mengarah ke terdekat 1.250 dan kalau jembal ke 1.200 jadi di area ini dia akan bergerak harusnya ini bisa dibilang area demand area psikologisnya ini terlihat juga dia sering membuat base di range harga 1.200 sampai 1.250 jadi seperti itu untuk adro kita langsung saja ke sum ketiga ada ptba yang hari ini ditutup naik 1.42% ke harga 2.130 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari block sum harinya ptba diakumulasi kita langsung saja ke technical seharusnya PTBA sepertinya setelah sempat jebol 2060 2080 dia naik dan juga itu dulunya kan neckline double bottom dan berapa kali ptba ini reject dari 2080 kalau saya lihat ini sudah copy breakout jadi untuk sekarang ptba harusnya selalu akan mempertahankan supportnya di 2060 sampai 2080 ini dia lagi membuat best tinggal nunggu momentum semoga minggu depan mampu melewati 2180 kalau mampu lewat ada peluang ptba bisa kembali reversal dengan pembalikan arah tapi harus confirm dulu di atas 2200 minimal di 2200 kalau confirm di atas sini ptba ada peluang pembalikan arah tapi kalau ternyata dia false breakout setelah breakout ya ada peluang juga ptba akan bergerak di range harga ini nantinya 2060 support dan resistennya 2180 jadi sekitar di range 120 tapi cukup lumayan juga ini kalau untuk swing trade sekitar 5-6% beli-beli dekat support jual dekat-dekat resistennya 4,5% lumayan kalau seminggu dikasih ya ini kan seminggu dikasih setelah dia gagal uji 2180 dia turut kalau bapak ibu kemarin buyback atau beli buy on weakness harusnya sudah lumayan profitnya kan jadi seperti itu untuk ptba volume hari ini meningkat juga ptba ya bisa dikatakan bullish diaper gain indikator yang majadai masih mengarah ke atas barcat di atas nol juga terbentuk semoga sektor batu bara dilirik oleh price maker dan fun jadi seperti itu untuk ptba kita langsung saja kesempat ada itmg yang hari ini ditutup di harga 15.250 naik 1,32% kalau dilihat transaksi asing seminggu ini terus net buy kalau dilihat dari blokong samarinya itmg sedikit didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical ptba bisa dikatakan setelah reject cupnya ini ya di tanggal 12 Juli tanggal 14 Juli dia langsung membuat candle bullish angle pink dan terus naik dan ini itmg sudah di atas lagi 15.000 jadi peluangnya ya ini bisa dibilang ini dia udah compim lagi breakout semoga gak jebol ya kalau sektor batu bara dilirik mulai hari Senin potensi itmg bakal rally dan target selanjutnya itmg di sekitaran 16.150 ya kalau sesuai neckline ya lumayan tinggi ini nih ya sekitaran 18.000 sampai 19.000 kalau sesuai neckline dari bottom ke neckline lumayan kan di 18.500 jadi peluang bagus juga untuk itmg itmg ini juga sudah compim membuat low barunya di area 14.250 jadi dia ini arahnya naik kalau ditarik ini dia masih uptrend targetnya masih sama ke atas terdekat 16.000 sampai ya mudahan aja bisa ke 18.000 dalam waktu dekat ya 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan jadi seperti itu untuk itmg indikator mcd mengarah ke atas membentuk golden cross bercat di atas nil juga terbentuk semoga ini compim kalaupun dia ternyata false breakout ada paling ya uji trend lainnya ini di sekitaran 15.000 di sekitaran 14.500 terus mantu lagi ya karena dia masih uptrend jadi seperti itu untuk itmg kita langsung saja ke samp kelima ada untr yang hari ini ditutup naik tipis 0,39% ke harga 19.300 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samp harinya untr didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical UNTR sesuai skenario dia mantul ternyata dari area 18.500 area naik kliennya di Maret sampai Juli 2020 ya dia membuat candle bullish angle pink dan hari ini melanjutkan kenaikan tapi tipis jadi bisa dikatakan sekarang UNTR ya mempertahankan supportnya daerah 18.500 sampai 18.000 apakah masih bisa lanjut masih bisa kalau sentimen bagus untuk sektor batubara di hari Senin Selasa ada peluang UNTR ke 20.000 terdekat 20.000 dulu aja ya gak usah tinggi-tinggi nih kan lumayan sekitar 3% apakah bisa sampai 21.000 ya tergantung nanti saat jam market lihat minggu depan ada sentimen positif gak buat UNTR kalau ada ya bisa aja sampai 20.000 ya jadi seperti itu untuk UNTR yang masih pegang dari dari atas hot aja udah bejam mata aja kalaupun ada dana tambah aja tapi memang UNTR masih tertekan untuk balik ke harga atas apalagi beli yang di 24.000 ya perlu waktu cuman kemungkinan yang masih bisa UNTR ke atas yang penting sabar jadi seperti itu untuk UNTR indikator MCD sudah mulai melandai tapi di area per shot dan membentuk masih dead cross barcet di bawah 0 juga terlihat mulai tipis sayangnya volume hari ini gak ada ya lihat hari Senin lah kalau hari Senin dia lanjut rebound ada target sampai 20.000 kalau baru spekulasi baik di harga sekarang cut lossnya cukup dalam nih sekitar 7% dan kalau ditarik sampai 21.000 memang risk rewardnya 1 banding 1 tapi kan ini dia harus melewati dulu 20.000 nah kalau dia gagal 20.000 kemungkinan juga UNTR akan bergerak sideway di range sini resistennya 20.000 dan supportnya sekitar 18.500 nah di area sini mending kalau nanti UNTR ini memang terjadi sideway atau konsolidasi belinya ya di bawah nunggu dia gagal breakout dia turun tunggu di bawah 18.500 buy kalau jebol 18.000 cut loss kalau target profitnya beli di 18.500 ya target profitnya di 19.000 900 sampai 20.000 kan lumayan 7% jadi seperti itu ya bagi yang baru belajar atau yang baru mulai trading ya sabar nggak harus tiap hari trading yang penting kalau punya stock pick punya saham itu aja yang dilihat ya misalnya UNTR ini kan UNTR di harga pertengahan nanggung nih kalau mau beli nanti tunggu nunggu dia breakout lihat kalau dia gagal dia turun baru bayar di bawah atau nanti ke depannya ya dilihat kalau dia mampu lewat 20.000 sampai 21.000 ini mending beli sekalian di atas kalau saya ya UNTR ini nggak ke bawah lagi ya saya akan belinya di sekalian 21.000 jadi seperti itu untuk UNTR tapi ini disclaimer on keputusan di tangan masing-masing kita langsung saja kesam ke enam ada doit yang hari ini ditutup naik 1.98% ke harga 308 kalau dilihat transaksi asing net sell seminggu ini juga asing terus net sell kalau dilihat dari broker sama harinya doit hari ini malah di akumulasi kalau seminggu dari senin sama aja ya ini nggak berubah mungkin error kita langsung saja ke technical secara technical doit seperti yang waktu itu saya bilang juga ya kalau jebol 330 arahnya tuh 300 sampai 280 ternyata di 300 doit mantel nah untuk kondisi sekarang apakah ini aman doit belum karena dia masih di dalam downtrend channelnya ya kalau mau aman dia harus balik dulu ke atas MA200 nih garis merah ini jadi di 330 kalau masih di bawah masih potensi untuk turun lebih dalam jadi untuk doit wide and see aja dulu tapi kalau bapak ibu yang tipe-tipe restekar yang penting disiplin cut loss beli di 308 ya cut loss aja kalau turun dari 300 misalnya seperti itu ya tapi ini nggak harus sama nih cut lossnya ya bisa di 292 294 atau 290 target profitnya 330 7% cut lossnya tadi sekitar 5% nih risk rewardnya masuk tapi ya bisa aja dia kempes seperti hari ini kan dia coba naik terus turun lagi ya lihat hari Senin harusnya ada peluang rebound ya karena volumenya hari ini lumayan meningkat dan sayangnya naiknya hari ini juga membuat gap takutnya nggak kuat dia nutup gap dulu koreksi bisa aja turun lagi sampai ke 300 lagi ya tergantung masing-masing lah kalau mau aman ya beli doit ini nunggu ada sinyal pembalikan arah atau repersal ya tunggu di atas 330 bisa aja seperti itu ya lebih aman dan cut lossnya lebih kecil kalau beli buy on break out tapi dengan kondisi seperti ini ya juga sering false break out ya jadi gagal juga dia break out ya jadi seperti itu aja untuk doit masih sama peluang minggu depan hari Senin juga masih bisa uji resisten dulu terdekat 320 ini ya resisten yang di dalam downtrend channelnya tapi kalau maaf bagus ya doit harus break out dari downtrend channelnya dan minimal tutup di atas di 330 seperti itu untuk doit kita langsung saja kesan terakhir ada harum yang hari ini ditutup naiknya cukup signifikan 6,57% ke harga 5.675 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi seminggu ini asing juga net buy dan net sellnya kemarin tipis kalau dilihat dari blok kosa marinya harum di akumulasi kalau dari hari Senin gak ada perubahan ya berarti sama aja kita langsung saja ke technicalnya seharga technical harum ya akhirnya dia break out dari pola descending triangle atau downtrend trend lainnya ini dan mampu break out dari 5.600 nah ini menurut saya ada peluang bagus nih harum kalau gak false break out tapi bagi bapak ibu yang belum punya ya white and see aja dulu seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya kalau mau koleksi harum ini di bawah dulu yang penting sabar tunggu dia break out dan akhirnya dia break out juga ya jadi untuk harum ini ya lihat dulu minggu depan 1-2 hari kemana arahnya nih kalau dia mampu copy break out di atas baru bisa buy back baru bisa beli di atas tapi kalau dia false break out ya tunggu di 5.200 ini ya kalau saya bilang tunggu di 5.200 sampai 5.180 dia retest dulu trend lain downtrendnya ini dan retest kembali emah 60-nya kalau dia mampu mantul dia bisa ke atas lagi jadi seperti itu untuk harum harum juga ya bisa terindikasi nanti ini double bottom neckline-nya ada di 6.200 nih sebenarnya 6.400 idealnya tapi kalau ditarik di double bottom-nya bisa seperti ini juga ya di 6.150 ini kan nanti bisa terbentuk double bottom nah dia pelan-pelan mengarah ke atas semoga seperti ini terjadi jadi konfirmasinya nggak di 6.400 ya ketinggian ini aja dulu 6.150 sampai 6.200 kalau dia copy breakout 6.200 peluangnya ke 7.600 kalau dilihat dari teori dari neckline ke bottom ya kan ya sekitar 7.400 sampai 7.600 target kenaikan harum jadi seperti itu untuk harum hari ini volume meningkat MACD juga mengarah tajam ke atas barcat di atas juga terbentuk jadi saya rasa peluangnya masih bisa lanjut cuman yang belum punya tunggu harum ini koreksi dulu ya lihat 1-2 hari ke depan nggak perlu kejar harga nggak perlu pomo market selalu memberi kesempatan yang penting sabar disiplin dan punya trading plan jadi seperti itu ya cukup sampai disini untuk sektor batubara semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu bapak ibu dalam membeli menjual dan menyimpan sahamnya kalau berminat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan-nya bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga akan dianalisa kembali di malam harinya pre-konsultasi portfolio dan pre-group rekomendasi kipto tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya doa dibakar sampai ketemu di video selanjutnya selamat berakhir pekan semoga minggu depan bisa kembali terus cuan selamat menikmati Terima kasih.